Hai di video ini kamu akan berlatih menjawab 15 soal TOEFL structure bagian sentence completion kamu punya waktu 36 detik untuk menjawab satu soal let's start untuk soal nomor satu ini kita perhatikan bagian kosongnya lalu setelah bagian kosong tersebut kita menemukan kata live yang merupakan verb nah apabila kita lihat bentuk seperti ini yang muncul setelah verb adalah subject coba kita temukan mana subject di pilihan jawaban ini nah apabila kita lihat pilihan A B C dan D perbedaannya adalah B C dan D memiliki conjunction hal ini bisa kita simpulkan dari pilihan B who adalah conjunction if adalah conjunction sense adalah conjunction sedangkan di sini di soal ini kita hanya berusaha untuk mencari satu subject saja oleh karena itu jawabannya adalah a dinosaurs sebagai plural noun yang berfungsi sebagai subject kalimat ini let's go to number two selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk nomor 2 ini, kita perhatikan bagian kosongnya, lalu sebelum bagian kosong tersebut, terdapat intu yang merupakan preposition. Nah, polanya adalah, kata yang muncul setelah preposition, biasanya adalah noun, atau noun phrase, atau kumpulan kata benda. Noun ini, pada akhirnya akan berfungsi sebagai objek. Nah, oleh karena itu, di pilihan jawabannya, kita perlu menemukan noun terlebih dahulu. Untuk pilihan D, the words are adalah subject verb, sedangkan kita berusaha untuk mencari noun. Pilihan B adalah are, verb, sedangkan kita berusaha mencari noun terlebih dahulu. Nah, pilihannya antara A atau C. Words dan words adalah noun. Oleh karena itu, kita perlu melihat kata yang muncul setelah titik-titiknya, atau bagian kosongnya. Terdapat a small, flat composing stick, yang merupakan noun, yang akan juga berfungsi sebagai objek kalimat. Nah, oleh karena itu, pilihan A tidak tepat. Karena kita tidak bisa mendampingkan words, lalu setelahnya akan muncul, lalu di sini akan ada noun phrase. Oleh karena itu, jawabannya C. Karena words sebagai noun, atau object of preposition, akan bisa menghubungkan noun kembali dengan preposition on. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 3. Kita perhatikan bagian kosongnya, lalu setelah bagian kosongnya, kita menemukan bahwa terdapat beberapa kata saja yang dihubungkan dengan preposition. Tidak ada subject dan verb. Sedangkan, subject dan verb adalah pasangan yang wajib ada pada suatu kalimat, terutama pada test of all. Oleh karena itu, bagian kosong ini, kita perlu menemukan subject dan verb yang benar. Kita coba eliminasi dulu, pilihan jawaban yang bukan merupakan subject dan verb. Pilihan D kita eliminasi karena memiliki preposition with, lalu pilihan B itu hanya terdapat dividing saja, bisa berbentuk verb ing, atau jaren, dan lain sebagainya. The divided cochlea, divided adalah adjective atau kata sifat, dan cochlea adalah noun, bersama mereka akan membentuk subject saja. Sedangkan kita berusaha mencari subject verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. The cochlea berfungsi sebagai subject, lalu is divided berfungsi sebagai verb. Terima kasih. Let's go to number four. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, terdapat subject dan verb. Setelah bagian kosongnya, terdapat noun sebagai verb, lebih tepatnya past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Karena sudah ada lebih dari satu verb, otomatis kita harus mencari adanya kenyataan. Conjunction dari pola subject verb, conjunction subject verb. Kita sudah menemukan dua verb, dan satu subject. Oleh karena itu, kita perlu menemukan conjunction dan subject, dan khususnya untuk verb ini, noun, karena ini adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga, maka di tengahnya, sebelum verb dan setelah subject tersebut, kita perlu menemukan be, karena dengan begitu akan membentuk kalimat pasif, B plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk lihat pilihan jawabannya, A itu hanya B saja. Tidak ada, tidak ada conjunction dan subjectnya. Jadi kita coret. Pilihan D, which adalah conjunction yang merangkap fungsinya sebagai subject. Tidak ada B yang muncul di sini. Pilihan C hanya conjunction, dan it sebagai subject saja, tidak ada B-nya yang diperlukan. Oleh karena itu, jawabannya B, karena which adalah conjunction yang merangkap sebagai subject, was adalah B, yang akhirnya bisa membentuk pola kalimat pasif, karena setelahnya muncul noun, yaitu past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Let's go to number five. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, terdapat many communities. Ini adalah subject, kalimat ini. Lalu kita coba temukan mana verb-nya. Kita lihat setelah bagian kosong tersebut. A complex system of linguistic levels in order to show respect. Tidak ada verb. Oleh karena itu, kesimpulannya bagian kosong ini adalah verb dari subject many communities. Pilihan A, useful adalah adjective, dan bukan jawabannya. Pilihan B, use already made. Itu tidak tepat, karena walaupun use bisa sebagai plural verb dari many communities, namun penggunaan made ini tidak tepat karena setelahnya sudah muncul noun phrase, a complex system. Seharusnya, E bisa dihilangkan, baru kepilihan B menjadi benar. Making it useful, kita tidak bisa menggunakan making setelah noun, karena kita memerlukan B yang akan membentuk progressive tense atau continuous tense. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Make use of, make sebagai plural verb many communities, lalu karena di sini ada a complex system, maka strukturnya benar, karena setelah of, itu bisa muncul noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Let's go to number six. Untuk nomor enam ini, kita lihat bagian kosongnya, lalu kata-kata sebelumnya, kita bisa menemukan adanya subject dan verb. Lalu setelah bagian kosong tersebut, kita menemukan was sebagai verb. Oleh karena itu, bagian kosong ini, kita perlu menemukan conjunction dan subject. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, it's adalah possessive adjective, bukan, but hanyalah conjunction saja, bukan, it berfungsi sebagai subject atau object, bukan, oleh karena itu jawabannya A, but adalah conjunction, lalu it adalah subject. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. untuk nomor tujuh ini, kita lihat bagian kosongnya, kata sebelumnya terdapat which, yang berfungsi sebagai conjunction. lalu, kata setelahnya nylon adalah noun, mungkin akan berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, bagian kosong ini, setelah conjunction, itu akan muncul subject, dan akan muncul verb. Kesimpulannya, kita perlu menemukan subject plus verb. Di pilihan jawabannya, calling itu adalah present participle, atau verb in, salah, karena kita berusaha menemukan subject verb. C, to call him adalah to, infinitive, dan object, salah. A, his call itu adalah noun phrase, yang berfungsi sebagai subject saja, sedangkan kita berusaha menemukan subject verb. Oleh karena itu, jawabannya B, he sebagai subject, called sebagai verb. let's go to number eight. Let's go to number eight. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelumnya kita menemukan S, yang berfungsi sebagai conjunction. Lalu setelah bagian kosong tersebut, kita menemukan gross, yang berfungsi sebagai verb. Oleh karena itu, kalau kita melihat pola subject verb, conjunction subject verb, maka bagian kosong ini adalah subject. Kita lihat pilihan jawabannya. D, it adalah subject, has adalah verb. Bukan, karena kita berusaha menemukan subject saja. Has adalah verb, amolus adalah object. Bukan juga. B, amolus, sebagai noun, bisa subject. Namun ada it sebagai pronoun juga. Ini double subject, tidak bisa. Oleh karena itu, jawabannya A, amolus adalah noun, yang berfungsi sebagai subject kalimat tersebut. Let's go to number nine. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, terdapat the verse. Setelah bagian kosong tersebut, kita menemukan adanya verb. Nah, kalau kita lihat dari pola berikut, kita memerlukan noun di sini, yang akan berfungsi sebagai subject kalimat ini. Namun, setelah bagian kosong tersebut, kita melihat adanya the civil war. Nah, apabila kita melihat pola seperti ini, maka setelah subject tersebut, kita harus menemukan adanya preposition. Karena dengan preposition tersebut, the civil war akan berfungsi sebagai object of preposition. Nah, coba temukan mana subject dan preposition. Ingat, subject itu berasal dari noun atau noun phrase. Pilihan D, it adalah subject, was adalah bi sebagai verb, tidak tepat. C, shot adalah noun sebagai subject, was adalah verb, tidak tepat. A, shot sebagai noun saja, bisa sebagai subject atau verb, oleh karena itu, jawabannya B, karena shot sebagai subject kalimat, lalu in sebagai preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 10. Oke, selamat menikmati. Untuk nomor 10 ini, kalau kita menemukan soal di mana subject dan verbnya sudah ditemukan, lalu pilihan jawabannya, itu terdapat mayoritas verb, maka pilihannya dua. Pilihlah kata kerja bentuk ketiga, atau past participle, atau pilihlah present participle, atau verb ink. Nah, di sini, kata kerja bentuk ketiga tidak ada, maka kita perlu pilih verb ink. Akhirnya itu, jawabannya adalah containing. Containing ini berasal dari suatu kalimat yang disebut reduce clause. Berasal dari which contains. Lebih tepatnya, reduce adjective clause, karena dia menerangkan noun sebelumnya, yaitu groundwater. Which-nya dihilangkan, contain akan berubah secara otomatis menjadi containing dalam bentuk reduce adjective clause kalimat aktif. Let's go to number 11. kalau kita lihat bagian kosongnya, sebelumnya kita menemukan cult. Cult adalah kata kerja yang diklasifikasikan sebagai model verbs. Model verbs, apabila menemukan verb kembali, maka verb tersebut harus dalam bentuk base verb atau kata kerja bentuk dasar yang tidak bisa menambahkan tambahan ink, s, ed, dan lain sebagainya. A, predicting, memiliki tambahan ink, tidak tepat. B, when it predicts, itu tidak tepat karena ini adalah conjunction, subject, dan verb, sedangkan kita berusaha menemukan base verb dulu. The prediction itu adalah noun, tidak tepat juga. Akhirnya itu jawabannya adalah D, predict adalah base verb atau kata kerja dasar, tidak ada tambahan ink, ed, dan lain sebagainya. Lalu, when, di sini adalah conjunction, conjunction, lalu ketika diikuti polanya sudah tepat karena ketika kita lihat di kalimatnya, eclipse, eclipse adalah subject, lalu, would, take adalah verb, sehingga membentuk pola conjunction subject-verb. Let's go to number 12. 12. untuk nomor 12 ini, kita lihat bagian kosongnya, lalu sebelumnya terdapat n. n adalah conjunction. Oleh karena itu, bagian kosong ini harus terdapat subject dan verb. Kita lihat di pilihan jawabannya, mana subject dan verb. Bringing it adalah present participle dan pronoun, bukan? Lalu, they brought with it adalah verb, preposition, conjunction dan pronoun. Tidak tepat. Brought it hanyalah verb dengan it sebagai pronoun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, karena it adalah subject. Was brought adalah verb, sehingga membentuk pola conjunction subject-verb. kita lihat bagian kosongnya. sebelumnya sudah ada before. Before ini adalah conjunction. Seperti biasa, conjunction ini setelahnya akan memunculkan subject dan verb. Setelah bagian kosongnya, tidak ada subject dan verb. Oleh karena itu, jawaban yang perlu kita pilih adalah subject dan verb. A, was seated adalah B, plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle, kurang tepat. Seated to it, kata kerja bentuk ketiga, preposition dan pronoun, tidak tepat. Seated it, adalah kata kerja bentuk ketiga, dan it sebagai pronoun, sebagai objek, tidak tepat. Oleh karena itu, jawabannya C, karena it berfungsi sebagai subject, was seated berfungsi sebagai B plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga, dihubungkan dengan before, akan membentuk pola conjunction, subject, dan verb. Let's go to number 14. cara menjawab soal nomor 14 ini sama seperti metode menjawab soal nomor 10, dengan cepat. Yaitu apabila kita menemukan satu subject dan satu verb, lalu pilihan jawabannya mayoritas adalah verb, maka kita punya dua pilihan. Pilih verb 3 atau verb ing yang berdiri sendiri setelah pilihan jawabannya. Call bukan verb 3 dan verb ing, calls bukan verb 3 dan verb ing, is called adalah B plus verb 3, sedangkan kita hanya perlu menemukan verb 3 saja yang berdiri sendiri. oleh karena itu jawabannya adalah C, cold. Cold ini berasal dari reduced adjective clause which is cold. Which-nya dihilangkan, B-nya dihilangkan, akhirnya hanya cold saja yang tersisa. Let's go to number 15. selamat menikmati. Kita lihat bagian kosongnya, sebelum bagian kosongnya terdapat what sebagai conjunction. Nah, setelah bagian kosong tersebut, kita tidak melihat adanya subject verb conjunction what. What di sini sebenarnya berfungsi ganda, conjunction sekaligus subject. Oleh karena itu, di bagian kosong ini, kita hanya perlu menemukan verb. Verb apa yang perlu kita temukan, kita lihat dulu verb yang muncul pada kalimat ini. Kita menemukan stun, yaitu kata kerja bentuk kedua, atau past simple verb. Lalu open. Sama. Oleh karena itu, verb yang perlu kita temukan, harus memiliki bentuk yang sama, yaitu kata kerja bentuk kedua, atau past simple verb. Di antara pilihan jawaban ini, kata kerja bentuk kedua hanyalah appeared. Kamu bisa cek video selanjutnya untuk mengetahui pembahasan nomor 16 sampai nomor 30. My name is Andrian, and I'll see you around.